Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi cara input data otomatis dan cetak sertifikat dobel kertas A4. Jadi saat dicetak langsung jadi 2 teman-teman. Teknik ini akan mempermudah kita mencetak ratusan sertifikat dengan cepat dan mudah. Jadi beberapa hari yang lalu saya mendapatkan orderan cetak sertifikat 250 lembar. Dari masing-masing sertifikat kita meng input beberapa data. Di sini teman-teman nama, jurusan, nama perusahaan, terus terhitung tanggal berapa sampai tanggal berapa dengan hasil seperti ini. Dan juga nama pemimpin perusahaannya di sini teman-teman. Saya diberi waktu sama konsumen untuk dapat menyelesaikan 250 lembar ini dalam waktu satu hari. Dan jika saya cetak sendiri, waktunya tidak cukup teman-teman. Jadi saya mengambil keputusan, saya cetak di percetakan atau saya cetak di pihak ketiga teman-teman percetakan. Saya simpan formatnya PDF, saya bagi beberapa kategori karena sertifikatnya ada 3 kategori teman-teman. Dari masing-masing kategori saya bagi 2. Jadi hasilnya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Seperti ini. Dari 250 sertifikat, saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file. Ini hanya tes saja. Formatnya PDF. Nah nanti di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara menyimpan format PDF. Jadi file ini yang kita kasih ke percetakan teman-teman. Kita kasih ke percetakan. Untuk penjelasan secara teorinya, sudah saya sampaikan di tutorial1.com teman-teman. Di sini silahkan teman-teman baca. Ini saya jelaskan secara teori, secara detail teman-teman. Langkah demi langkah. Nah pertama yang teman-teman siapkan itu file desainnya. Seperti ini file desainnya. Ini contoh saja teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan frame ini. Silahkan teman-teman download di sini. Format Corel, format Photoshop, PNG, dan JPG. Silahkan teman-teman download. Yang kedua yang teman-teman siapkan adalah datanya. Data untuk sertifikatnya. Formatnya Excel teman-teman. Dan yang ketiga yang teman-teman siapkan aplikasi Nitro Pro 11. Saya menggunakan Pro 11. Ini aplikasi pembaca dan pengelola PLPD app. Nah silahkan teman-teman download di Google. Teman-teman buka Google saja. Di sini teman-teman masukkan Nitro. Misalkan saya tuliskan Nitro Pro 11. Nah di sini teman-teman. Jika teman-teman tambahkan di sini. Download. Nah begini. Nah di sini teman-teman bisa ambil. Teman-teman download di salah satu website-nya. Oke teman-teman ya. Ini juga tersedia versi gratisnya. Nah berikutnya setting sertifikat teman-teman. Langkah kedua. Setting sertifikat. Kita ubah menjadi double seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya. Setting data sertifikatnya. Buka Excel-nya tadi. Teman-teman simpan datanya di Excel dulu. Lalu kita ubah fill-nya. Nah ubah fill-nya menjadi. Dua gitu ya. Misalkan ada. Fill. No. Satu. Fill. No. Dua. Jadi diurutkan teman-teman. Ini kan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Yang keenamnya di sini. Kenapa kita buat dua fill. Dua fill yang dengan nama yang sama. Karena dokumen kita. Sertifikatnya ada dua. Oke ya. Jika dokumen kita sertifikatnya ada tiga. Makanya kita duplikan menjadi tiga. Dari masing-masing fill ini. Nah. Cara menyimpannya. Di cara menyimpannya. Formatnya. Ini. Formatnya. CSV. Oke. Nah selanjutnya. Bagaimana cara melinkan atau menghubungkan desain sertifikat ke sumber data Excel-nya. Dengan print merge. Caranya teman-teman. Oke. Silahkan teman-teman buka. Ini. Secara teori. Oke ya. Nah selanjutnya. Menambahkan fill. Di desain kita. Seperti ini. Menambahkan fill. Secara teori. Nah selanjutnya. Cara cetak sertifikat. Atau simpan format PDF. Juga saya jelaskan di sini. Sangat jelas teman-teman. Nah itu penjelasan secara teorinya teman-teman. Jelas secara teori seperti itu. Nah silahkan teman-teman simak video tutorialnya. Bagaimana cara saya mengimput data otomatis. Dan mencetak format PDF. Nah sebelum kita mulai. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya. Untuk tidak mengklik tombol skip. Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman. Kita akan mulai. Bagaimana cara mengimput data otomatis. Dan cetak sertifikat. Pada lembar kerja. Double kertas A4. Nah saya sudah mempersiapkan. Filenya teman-teman. Nah disini. Pertama file sertifikatnya. Sudah saya siapkan. Kedua file datanya. Sudah saya siapkan. Ini contoh saja teman-teman. Nah saya mempunyai file corel seperti ini teman-teman. Seperti ini. Format sertifikatnya. Ini contohnya saya menggunakan. Certifikat prakrin. Seperti ini. Nah disini tanggalnya sudah saya tentukan terlebih dahulu. Misalkan disini saya akan mencetak sertifikat ini. Tanggal 15 Mei. 2019 misalkan. Ini contoh saja. Ini soalnya prakrinnya kan tanggal tahun ajaran 2018-2019. Jadi saya buat tanggalnya disini 15 Mei. Oke sekali lagi ini contoh saja teman-teman. Nah berikutnya kita buat lembar kerja baru. Lembar kerja baru teman-teman. Tanda plus disini saja. Karena sertifikat ini saya cetak di percetakan atau digital printing. Kertas yang digunakan. Kertas disana standarnya teman-teman. Kita masukkan disini. Disini kita masukkan kertasnya 33 x 48 cm teman-teman. Yang lainnya tidak perlu dirubah. Settingan seperti ini. CMYK 300 dpi. Saya oke. Nah kita sudah mempunyai lembar kerja 33 cm. Lebarnya tingginya 48 cm. Nah selanjutnya kita akan menduplikat teman-teman desain ini. Saya copy saja. Saya ctrl C. Saya copy. Saya paste. Nah seperti ini. Saya duplikat menjadi 2 teman-teman. Oke seperti ini. Nah ini saya group dulu untuk memposisikan desainnya ke tengah. Saya group. Lalu teman-teman tekan tombol P pada keyboard. Nah seperti ini. Dia sudah center di tengah teman-teman ya. Lalu kita ungroup. Kita pecah kembali. Nah kita sudah mempunyai desain sertifikat double kertas A4. Karena desain ini saya menggunakan kertasnya A4 kan ya. Oke. Setelah desain siap. Lalu kita akan buka file datanya. Yang ini teman-teman Excel ya. Oke kita buka Excelnya. File datanya. Double klik saja. Jika teman-teman sudah punya. Dibuka saja. Nah saya ambil contoh. Datanya 10 data teman-teman. Jadi 10 penerima sertifikat. Jika yang kita masukkan adalah dua data. Dua data. Di desain kita ini kan berarti kita memasukkan dua data nih ya. Data pertama. Data kedua gitu ya. Penerima sertifikatnya. Maka. Ini. Filenya kita. Duplicate menjadi. Dua bagian. Contoh seperti ini teman-teman. Saya copy dulu. Filenya. Control C. Saya letakkan di sini. Saya paste. Ini saya kecilkan sedikit. Oke. Saya sudah mempunyai. Dua data. Selanjutnya. Filenya kita bedakan teman-teman. Misalkan yang ini. Yang nomor kita tambah. Di akhirnya satu gitu ya. Nomor satu. Siswa satu. Jurusan satu. Perusahaan satu. Terhitung satu. Hasil satu. Pimpinan satu. Gitu ya. Jadi nanti dari masing-masing sertifikat. Kita akan mengimput data. Nama siswa. Jurusan. Perusahaan. Terhitung. Hasil. Dan nama pimpinan. Begitu teman-teman. Nah selanjutnya. Di sini. Di sini kita. Bedakan. Dua. Nomor dua. Nomor dua. Siswa dua. Jurusan dua. Perusahaan dua. Terhitung dua. Hasil dua. Pimpinan. Dua. Nah selanjutnya. Data ini kita bagi menjadi. Dua bagian. Berarti saya. Cut ya. Di sini ya. Di sini dari enam. Di sini. Saya ctrl X teman-teman. Ctrl X. Saya pindahkan ke sini. Saya paste. Ini saya double klik di sini. Biar melebar. Sesuai dengan jumlah datanya. Atau lebar datanya. Nah teman-teman. Seperti ini. Penerima satu. Dua. Tiga. Empat. Nah enamnya di sini. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Nah misalkan teman-teman menerima orderan cetak sertifikat itu ada seratus lembar atau seratus penerima sertifikatnya. Maka di sini dibuatnya satu sampai lima puluh. Nah lima puluh satu sampai seratusnya di sini teman-teman. Dibagi dua. Dibagi dua. Paham ya? Jika dua ratus penerimanya maka di sini satu sampai seratus. Di sini seratus satu sampai dua ratus. Jadi seperti itu teman-teman. Dibagi dua. Agar file ini dapat terbaca atau dapat dihubungkan dengan Corel, desain sertifikat kita, maka file ini disimpan dalam format CSV. Kita simpan ya teman-teman ya. Pilih menu file. Lalu teman-teman pilih set as. Set as. Saya letakkan di sini saja. Cetak sertifikat. Di sini. Lalu saya buat folder baru. Data. Sertifikat. Oke. Saya doblek di sini. Nah, di sini. Set as tipenya. Saya ubah menjadi CSV. Koma, delimited. Lalu teman-teman. Klik tombol set. Karena ada pertanyaan seperti ini. Jawabnya adalah yes. Nah. Gimana dengan file Excel-nya? File Excel-nya kita close teman-teman. Kita tutup. Kita tutup file Excel-nya. Yang terbuka semua kita tutup. Nah, kita sudah mempunyai data sertifikat dalam format CSV. Ini. Oke ya. Nah, selanjutnya kembali ke desain kita. Kembali ke desain kita yang ini. Yang doble tadi. Nah, kita akan menampilkan toolbar Print Merger. Caranya teman-teman. Klik kanan pada garis menu. Klik kanan. Teman-teman pilih Print Merger. Nah, di sini akan tampil toolbar kelompok Print Merger. Selanjutnya, teman-teman klik Create atau Loot Print Merger. Tampil seperti ini. Wizard. Lalu teman-teman pilih Import. Next. Nah, di sini teman-teman loot atau teman-teman ambil. Teman-teman cari di mana teman-teman tadi menyimpan data sertifikat format CSV. Klik di sini. Teman-teman buka. Nah, di sini teman-teman. Nah, jika tidak tampil. Di sini teman-teman ubah formatnya menjadi koma separasi. Maka akan tampil di sini. Klik di sini. Lalu Open. Maka akan terbaca di sini URL-nya. Oke ya. Nah, selanjutnya pilih Next. Nah, di sini akan tampil fill-fill. No 1, siswa 1. Di bawah ini juga ada No 2, siswa 2 ya. Tampil seperti ini. Selanjutnya, klik Next. Nah, di sini akan tampil isi dari masing-masing fill. Seperti ini. Tampil ya. Sampai yang fill yang ini. Juga tampil. Jadi, kita punya data 1 sampai 10. Sudah begini. Di Next kembali. Lalu Finish. Maka, kelompok print mergernya ini aktif. Tadi kan awalnya tidak aktif ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan fill pada desain kita. Saya zoom di sini, teman-teman. Seperti ini. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Agar tidak terubah font-nya dan warnanya, teman-teman harus blok dulu. Begini. Nah, blok seperti ini. Teman-teman bisa atur sebelumnya jenis font-nya, ukuran font-nya, perataannya. Ini kan rata tengah nih. Rata tengah di sini. Dan warnanya. Oke. Setelah kita blok, seperti ini teman-teman. Kita blok. Nah, teman-teman. Kesini. Kelompok print mergernya ini ke kelompok print mergernya. Di sini pilihnya adalah siswa. Kita masukkan siswa untuk nama-nama siswa yang menerima sertifikat ini. Sudah kita pilih siswa. Ini kita pilih siswa yang satu dulu ya. Fill yang satu ya, teman-teman ya. Karena ini desain sertifikat yang pertama. Setelah kita pilih fill-nya siswa. Lalu kita klik tombol insert, print, merger, fill. Nah, akan berubah menjadi seperti ini, teman-teman. Selanjutnya. Yang jurusan. Kita blok. Kita ubah di sini fill-nya. Jurusan. Insert print merger. Selanjutnya. Ini nama perusahaan. Kita pilih. Di sini. Perusahaan satu. Insert print merger. Jika nama perusahaannya ingin dibesarkan, teman-teman tinggal blok saja begini. Lalu di sini font-nya dirubah. Jadi 18 misalkan. Bisa seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini. Tanggal. Klik di sini. Lalu teman-teman aktifkan. Terhitung. Insert print merger. Di sini. Nanti akan terisi panjang. Di sini, teman-teman. Sesuai dengan data di Excel-nya. Lalu hasil. Dengan hasil. Kita pilih di sini, teman-teman. Hasil. Insert. Lalu kita besarkan untuk hasil. Kita ganti font-nya menjadi 16 misalkan. Untuk yang hasil. Lalu nama perusahaan. Nama perusahaan. Maaf, nama pimpinan. Kita klik di sini. Pimpinan. Insert. Jadi, di setiap sertifikat, kita meng-input 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. 6 data. Kalau kita lakukan secara manual, kita masukkan satu per satu. Sangat lama sekali, teman-teman ya. Nah, ini kita buat otomatis. Jadi, saat cetak, saat simpan PDF, nama-nama, data-data ini sudah terisi secara otomatis sesuai data yang ada di file Excel yang telah kita buat di awal tadi. Berikutnya sertifikat yang kedua. Di sini, saya block. Saya pilih di sini, siswa 2. Insert. Ini. Jurusan. Jurusan 2. Insert. Perusahaan. Pilih. Perusahaan. Insert. Nah, di sini bisa teman-teman besarkan, sesuaikan dengan yang pertama tadi. Ini jadi 18. Tanggal. Kita pilih. Kita hitungnya. Insert. Hasil. Kita pilih hasil 2. Insert. Kita block lagi, teman-teman. Lalu kita besarkan jadi 16. Sesuaikan dengan yang pertama tadi. Nama pimpinan. Kita block. Nama pimpinan 2. Insert. Nah, selesai teman-teman. Kita sudah meng-input fill. Semua. Sudah ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya. Proses cetak. Nah, jika teman-teman mempunyai printer, teman-teman bisa cetak sendiri. Tapi, tapi ini saya simpan format PDF, saya cetak di percetakan, digital printing. Saya menggunakan kertas BC untuk mempermudah memasukkan tanda tangan. Oke, teman-teman ya. Nah, selanjutnya proses cetak atau simpan PDF. Ini teman-teman. Pilihnya ini. Perform Print Merger. Klik saja. Nah, jika teman-teman ingin mencetak, teman-teman langsung masukkan ini. Jenis printernya. Jenis printernya jika teman-teman ingin mencetak sendiri. Nah, karena saya mau simpan formatnya PDF, saya pilihnya ini, teman-teman. Nitro. Nah, jika teman-teman sudah menginstall aplikasi Nitro, maka otomatis akan terekam di sini. Nah, terekam di sini. Saya pilih ini, Nitro. PDF Creator. Nah, selanjutnya saya menentukan kertas. Di sini, teman-teman. Jenis kertasnya. Karena tadi desain kita kan ukurannya 33 x 48 cm. Saya klik Preference. Lalu di sini saya pilih Top Pack. Pada Pack Side ini tidak ada ukuran. Ini teman-teman. 33 x 48 cm tidak ada. Jadi harus kita rekam dulu, teman-teman. Merekamnya di sini, teman-teman. Di Custom Form. Nah, teman-teman. Klik tombol Add. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikan namanya. Nama jenis kertasnya. Biasanya kan A4 letter gitu ya. Ini kita masukkan saja namanya 33 x 48. Unitnya saya ubah ke mili. Nah, saya ubah ke mili. Nah, di sini lebarnya. 33 itu kalau di mili 330, teman-teman. Ditambahin 01 di belakangnya. Tingginya berarti 480. Kalau dia inci, berarti 13 inci sama tingginya 18,9 inci. Lalu saya OK. Nah, di sini sudah terekam. Jenis kertasnya 33 x 48 cm. Lalu saya OK. Nah, kembali ke sini. Pack size-nya. Ini sudah ada teman-teman di atas biasanya. Nah, ini. Teman-teman pilihnya ini. Nah, maka teman-teman nanti akan menyimpan format PDF dengan ukuran 33 x 48 cm. Selanjutnya, klik OK. Sudah ya. Lalu teman-teman klik tombol OK untuk proses penyimpanan format PDF. OK. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menyimpan. Masukkan nama file, teman-teman. Saya simpan di sini saja. Saya simpan. Saya buat folder baru saja. Saya beri nama PDF. Selanjutnya, gitu ya. Nah, di sini saya beri nama Sertifikat Raktin, gitu ya. Sep asetnya PDF. Lalu saya simpan. Klik tombol set. Oke. Maka proses menjadikan file PDF dijalankan. Tunggu sebentar, teman-teman, ya. Sudah jadi, teman-teman, nih. Saya kecilkan. Nah, ini teman-teman. Kita sudah mempunyai file PDF dengan jumlah halaman 5 halaman. Dari masing-masing halaman ada 2 sertifikat. Seperti ini, teman-teman. Sudah terisi datanya. Ini kan namanya. Namanya. Terus jurusannya. Perusahaannya. Terus terhitung anggalnya ini. Hasilnya sangat baik. Baik atau sangat baik. Nama pimpinannya di sini. Berbeda ya, teman-teman ya. Berbeda ya. Ini halaman pertama. Di kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Sudah terisi sesuai dengan data yang kita siapkan tadi, teman-teman. Nah, file inilah yang dikirim ke percetakan untuk dicetak, teman-teman. Karena desainnya kita ini kertas A4, maka ya pinggir-pinggir ini harus dipotong, teman-teman. Harus dipotong. Ini dipotong menjadi dua. Nah, untuk mempermudah pemotongannya, ya teman-teman bisa menggunakan jasa pemotongan dengan menggunakan mesin potong untuk lebih cepat dan mudah. ya bagi-bagi rejeki, teman-teman ya. Hasilnya juga bagus kok kalau dipotongkan di jasa pemotongan. Ya, jika teman-teman ingin memotong sendiri, ya harus pelan-pelan memotong ya, teman-teman. Jadi, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ini hasil PDF-nya yang siap cetak. Sekali lagi, kenapa saya menggunakan kertas 33x48 cm? Jadi, itu adalah kertas standar yang ada di percetakan, teman-teman. Dan barang seperti itu. Nah, kita menggunakan kertas 33x48 cm. Nah, itulah teman-teman tutorial singkat bagaimana cara mencetak sertifikat double kertas A4 dengan cepat dan mudah. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.